Halo, saya Dr. Tony. Hari ini saya ingin membahas tentang hernia dan teknologi terkini untuk operasi hernia. Hernia ini yang paling kita sering temui adalah hernia inguinal atau ada kelemahan di daerah inguinalis, lalu usus atau omentum itu bisa masuk ke dalam sana. Tapi pertama, jangan diurut-urut, jangan sok tahu dukun, minta urut-urut nanti ususnya pecah di sana. Atau omentumnya terpuntir, itu sering saya temukan. Jadi jangan sok tahu minta diurut-urut, dimasukin, itu nggak bisa. Kalau hernia, jawabannya cuma operasi, kita bisa pakai berbagai macam teknik yang nanti saya jelaskan. Zaman dulu, kalau hernia itu dioperasi, dibuka, dimasukkan, yang menonjol itu, lalu dijahit. Tapi karena dia dipersatukan, daerah itu bisa terlepas lagi, bisa dibocor. Sehingga berkembanglah teknologi mesh, yaitu dibuka, lalu dipasang mesh-nya di atasnya, sehingga tidak bisa dibawa lagi, karena mesh-nya lama-lama akan berubah menjadi jaringan, soft tissue juga, dan nggak akan membuat benda asing di sana. Kemudian berkembang mesh-nya berbagai macam, ada yang ringan, berat, dan lain-lain. Lalu berkembang bilayer mesh. Bilayer mesh itu mesh-nya dua lapis, itu satu dimasukkan di atas keretonium, atau di atas rambut rongga perut, satu di atas dari rongga ototnya, yang lemah tadi, itu ditaruh di situ, sehingga kuat sekali buat atlet-atlet untuk recovery yang keempat, itu juga bisa digunakan dengan bilayer mesh. Nah, pemasangannya. Pemasangannya bisa dengan menggunakan teknik open, insisinya juga sekarang kecil, apalagi kalau menggunakan bilayer mesh, mes, itu tidak perlu banyak-banyak insisinya, nanti bisa dilihat di gambar, saya kasih gambar mesh-nya tidak apa, lalu bisa juga dengan menggunakan teknik laparoskopi. Laparoskopi ini sangat modern, bisa masuk melalui perut atau dari luar perut, lalu kita pasang mesh di luar, jadi tidak ada berkas operasi sama sekali di daerah imun. Recovery-nya juga cepat, pengerjaannya juga cepat, dan hasilnya juga sangat membuaskan dengan laparoskopi surgery untuk hair-nya ini. Nah, rekan-rekan-rekan, terus update mengenai teknologi bedah ini, karena bedah ini adalah suatu bidang ilmu yang sangat berkembang pesat ke depan. Sebentar lagi saya akan belajar robotik, mungkin nanti saya bisa di Jakarta, lalu saya bisa operasi VILAC, bisa operasi SILS, bisa operasi hair-nya laparoskopi, semua di Papua. Atau di Aceh, atau di Kalimantan, di IKN. Nah, ini teknologi terkini yang bisa kita miliki. Dok, masih mahal, tenang saja. HP yang mahal dulu mobil listrik juga, kita nggak mampu beli, sekarang kita mampu beli. Jadi jangan takut. Teknologi itu berkembang, dan akan semakin murah dulu, HP juga mahalnya seminta ampun. Sekarang kita bisa beli HP itu. Nah, karena itu, Pantengin Terus Channel Tony Surgeon 27, update teknologi bedah terkini akan selalu saya berikan. Terima kasih, saya Dr. Tony. Jangan lupa like, subscribe, dan share.